Intro Hai hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya Supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional Jangan lupa like dan share ya Manchester United masih berupaya keras menandatangani Christian Eriksen pada bursa transfer musim panas Sampai-sampai dua legenda klub, Paul Scholes dan Gary Neville turun gunung Dengan dibukanya jendela transfer musim panas saat ini Sejumlah pemain yang segera habis masa kontraknya mulai sibuk mencari pelabuhan baru Tak terkecuali Christian Eriksen yang masa baktinya di Brentford akan kadaluarsa Juni tahun 2022 mendatang Sejatinya, Eriksen ditawari perpanjangan kontrak oleh The Beast menyusul penampilan apiknya bersama squad Thomas Frank Akan tetapi, ex Inter Milan dan Tottenham Hotspur tersebut dilaporkan Enggan memenuhi permintaan Brentford dan ingin mencari destinasi baru Keinginan Eriksen untuk angkat kaki dari Brentford positif oleh para peminatnya Tercatat, Manchester United dan Tottenham Hotspur diisukan saling sikup demi tanda tangan Eriksen Manchester United diketahui mengincar Eriksen yang berstatus gratisan untuk menambah opsi di lini tengah di bawah komando pelatih baru, Eric Ten Hag Terlebih, klub baru saja ditinggal sejumlah pemain gelandang, seperti Paul Pogba, Nemanja Matik, dan Jesse Lingard yang habis masa kontraknya Asrat Manchester United untuk memboyong Eriksen ini didukung oleh Neville dan Scholes Sebab, mereka yakin Eriksen yang juga mantan Ajax Amsterdam bakal berkembang di bawah Ten Hag Terima kasih telah menonton!